Intro Pada video kali ini, saya akan memberikan alur cerita dari anime yang berjudul Night and Magic Dimana dalam serial anime kali ini akan menceritakan tentang seorang programmer jenius yang dipindahkan ke dunia lain dan menjadi yang terkuat berkat pengetahuannya dari masa lalu tentang programmernya Gimana keseruannya? Tonton video ini sampai habis guys Jangan lupa like dan subscribe juga ya buat dukung channel ini supaya bisa lebih berkembang lebih besar lagi Kita langsung aja, let's go! Pada awal video, kita diperkenalkan karakter utama kita yang bernama Kurata Dia adalah seorang programmer jenius yang sangat diandalkan oleh kantornya Dia bahkan bisa menyelesaikan project deadline dengan cepat dan sangat dihormati juga oleh teman-teman kantor lainnya Tetapi si Kurata ini juga sangat maniak wibu yang selalu menyimpan kartun robot-robot yang sangat disukainya Hingga dia menyimpannya di ruangan khusus Namun ketika dia sedang akan pulang ke rumahnya, dia malah ditabrak oleh mobil hingga tewas seketika Ketika itu, kita diperlihatkan sebuah kerajaan Fremevilla yang saat ini dipimpin oleh Raja Ambrosius Di sini terdapat bangsawan yang sedang dalam perjalanan Namun tidak lama dari itu, mereka diserang oleh binatang iblis yang mendekat Dan memakan kuda yang sedang mereka kendarai Setelah itu, salah satu dari monster itu berhasil ditumbangkan Namun terdapat monster yang lebih kuat lagi yang datang dan membahayakan seorang anak yang bernama Ernesti Atau akan kita sebut sebagai Eru Tetapi ketika dalam bahaya, muncul robot yang biasa disebut sebagai Silhouette Knaik Dan yang mengendarainya biasa disebut sebagai Knaik Runner Yang menghadapi monster iblis itu Ternyata, seorang anak yang bernama Eru itu adalah reinkarnasi dari Kurata Yang tewas sebelumnya akibat kecelakaan Dia sangat kagum dengan Silhouette Knaik yang sangat kuat dan dia impikan keasliannya ketika masih hidup Ternyata, orang yang bertarung menghadapi monster itu adalah ayah dari Eru itu sendiri Yang bernama Matthias Dia berhasil mengalahkan monster itu bersama dengan Knaik Runner lainnya Di sini, Eru langsung menghampiri robot itu dan merasa sangat kagum dengannya Sehingga dari sini, Eru berniat akan menjadi seorang Knaik Runner yang akan mengendarai Silhouette Knaik Diketahui juga kalau di sini Silhouette Knaik digerakkan oleh sihir Sehingga memungkinkan dia bisa bergerak dengan bebas dan bertarung menggunakan sihir Ataupun pedang Setelah itu pun, Ernesti selalu belajar dengan sangat rajin dan giat Dimana biasanya pada anak usianya, dia hanya ingin bermain Tetapi, ini dilakukan agar Ernesti bisa mengendarai Silhouette Knaik yang selalu menjadi impiannya Dan menjadi seorang Knaik Runner secepatnya Ernesti pun mulai memahami kalau pembuatan dan penggunaan sihir di sini Mirip seperti programmer yang biasa dia lakukan ketika masih di Jepang Setelah itu, 3 tahun berlalu dan kita diperlihatkan 2 orang anak yang bernama Arkit dan Adeltrud Atau biasa disebut Kid dan Adi Yang sedang mencoba kabur dari rumah mereka lewat atap Namun, salah satu orang itu terjatuh tetapi berhasil diselamatkan oleh Eru Yang sedang latihan pagi Mereka pun cepat akrab Dan mereka meminta Eru agar mengajarinya sihir Diketahui juga kalau di tempat Ernesti saat ini yaitu Lai Hiala Hanya memiliki satu tujuan Dimana mereka akan melatih orang yang akan mengendarai Silhouette Knaik dan menjadi calon Knaik Runner Dan 2 anak yang Ernesti temui kemarin pun kini telah menjadi semakin dekat Dan mereka bersekolah di Akademi Lai Hiala bersamaan Namun ketika kelas dimulai Eru yang bersemangat dihina oleh guru karena dia masih belum bisa menuju ke tahap selanjutnya Karena badannya yang pendek Dan disini membuat Eru sedikit murung Tetapi, dia tidak menyerah begitu saja dan mulai merencanakan membuat Silhouette Knaik khusus Untuk dirinya sendiri yang memiliki badan mungil Kit dan Adi pun mulai terheran-heran dengan ambisi dari Eru yang sangat besar Yang ingin segera menaiki Silhouette Knaik Dan saat itu juga, Eru melihat seorang anak Dwarf yang sedang dijahili oleh anak-anak lainnya Kemudian, Eru pun menawarkan bantuan kepada Dwarf itu Karena dia sangat menghormati pembuat Silhouette Knaik Setelah itu, Eru dan 2 sahabatnya menggunakan sihir untuk menerbangkan anak Dwarf itu ke arah anak yang mengambil palunya Setelah berhasil diambil, Eru dan yang lainnya diajak ke dalam rumah pandai besi anak Dwarf tadi yang bernama Batson Ayah Batson disini merasa tertarik dengan ide dari Eru yang memberikan sebuah ide Dimana tongkat sihir yang biasanya dipakai itu akan dirubah bentukannya menjadi sesuatu yang lain Namun masih tetap bisa menembakkan sihir Selama dari itu, muncul isu tentang seorang siswa tingkat dasar yang menguasai sihir tingkat tinggi Dia adalah Eru yang berhasil meyakinkan para guru dengan kekuatan sihir tingkat menengah miliknya Dan pengetahuannya yang setara dengan tingkat tinggi Selain itu, Eru juga menggunakan tongkat sihir modifikasinya Yang seperti sebuah tembakan yang mengejutkan semua orang Eru juga meminta kepada para guru itu agar bisa menaikkan kelasnya ke tingkat yang lebih tinggi lagi Sehingga akhirnya dia berhasil belajar dengan para siswa tingkat atas dengan baik Tiga tahun berlalu Yang saat ini Eru sudah menginjak usia 12 tahun Budson disini menanyakan kepada Eru apakah dia serius dalam membuat siluet naiknya sendiri Disini Eru dengan yakin menjawab bahwa dia ingin membuatnya Tetapi saat ini dia masih kekurangan informasi tentang inti dari siluet naik itu sendiri Yaitu Ether Reactor Kemudian Budson menjelaskan kalau itu adalah rahasia negara Disini Budson sempat meragukan Eru yang ingin membuat siluet naiknya sendiri Karena siluet naik yang ada saat ini itu terakhir kali dibuat 300 tahun yang lalu Namun Eru dengan yakin menjawab bahwa dia bisa membuatnya Selanjutnya para siswa disini bersama dengan Knaik Runner akan menuju hutan iblis untuk melakukan praktik lapangan Berdasarkan kurikulum ksatria Setelah sampai di tempat mereka disapa oleh ketua osis yang ternyata adalah kakak tiri dari Adi dan Kid yang bernama Stephanie Selain itu para senpai yang mengendarai siluet naik memiliki tugas pelatihan malam melawan hewan iblis Disini Eru mulai menyapa Edgar senpai yang saat ini memimpin regu para siswa untuk menggunakan siluet naiknya Eru pun diajak masuk ke dalam siluet naik oleh Edgar senpai hanya untuk melihat-lihat saja Yang mana ini membuat Eru kegirangan karena dia bisa menyentuh robot impiannya Namun sayangnya karena Eru masih kecil jadi dia tidak sampai untuk bisa mengendarai siluet naik ini Dan ketika malam tiba, Eru merasakan perasaan tidak enak tentang sesuatu yang besar Yang menyebabkan rombongan monster iblis muncul berdatangan ke arah para siswa Sehingga mereka pun harus mengevakuasi diri Eru dan dua sahabatnya pun mulai membantu para siswa untuk evakuasi Sedangkan para senpai yang mengendarai siluet naik mulai menghabisi para monster yang berdatangan itu Ternyata firasat buruk Eru yang sebelumnya benar Dimana muncul monster kelas pemimpin yang sangat besar yang bernama Behemoth Para penjaga benteng pun mulai menyembunyikan lonceng tanda bahaya Salah satu penjaga di sana ditugaskan agar pergi dan memberitahukan informasi ini kepada raja Sedangkan kesatria yang lainnya bertarung untuk mempertahankan benteng ini Namun monster Behemoth ini tidak bergeming sama sekali ketika diserang oleh sihir Para pasukan kesatria pun dibuat tidak berdaya dan harus gugur dalam melawan monster ini Di sisi lain para siswa pun berhasil mengatasi para monster iblis yang berdatangan berkat Eru dan kenaik ranar Para siswa juga bersiap untuk kembali mengungsi ke tempat yang aman Lalu Eru mendapatkan pelukan hangat dari dua gadis cantik karena bantuannya yang sangat signifikan Kesatria yang melapor pun tiba di perbatasan selanjutnya Dan melaporkan kalau Behemoth akan pergi ke ibu kota Namun yang jadi masalah adalah terdapat para siswa yang berada di hutan yang jalannya akan dilalui oleh Behemoth Akhirnya para pasukan pun disiapkan seadanya untuk saat ini demi membantu para siswa evakuasi Para siswa yang panik pun dibimbing untuk mengungsi oleh Eru dan yang lainnya kembali Para senpai disini akan menahan dan mengelur waktu untuk menghadapi Behemoth Mereka pun awalnya bisa menahan pergerakan Behemoth itu dengan sihirnya Tetapi monster itu mengeluarkan serangan yang sangat kuat dan membahayakan Dietrich Kemudian membunuh Grapeheart yang bergerak ke gabah Disini Eru melihat ada siluet knack yang melarikan diri Ternyata dia adalah Dietrich yang ke gabah tadi dan kabur dari pertempuran setelah melihat temannya mati Dan lawannya yang sangat mengerikan Karena semangat juang senpainya telah hilang untuk saat ini Eru pun disini mengambil alih siluet knack yang bernama Guer milik Dietrich Disini Eru mengakali siluet knacknya agar bisa digunakan menggunakan kemampuan programmernya Yang belum pernah dia gunakan di dalam dunia ini Hingga akhirnya Eru berhasil mengendalikan siluet knack sesuka hatinya dengan hebat Dia pun merasa sangat senang karena berhasil mengendarai robot impiannya Di lain sisi para senpai sudah mulai terpojok dan kesulitan Tetapi mereka dikejutkan oleh siluet knack yang dikendarai Eru Dan dia berhasil melukai mata dari behemoth itu dengan penuh semangat Namun para senpai disini mengira kalau siluet knack itu masih dikendarai oleh Dietrich Eru disini merasa sedikit kesulitan dalam menghadapi behemoth yang memiliki kulit yang sangat keras dan tebal Karena behemoth itu juga memakai sihir penguat Dietrich yang sudah siuman merasa panik lagi setelah Eru membuang senjatanya dihadap behemoth Dietrich disini menyuruh Eru untuk mengambil pedang yang telah terbuang itu Tidak lama dari itu bala bantuan pun datang di saat yang tepat Mereka sedikit terkejut dengan gerakan siluet knack Eru Dan setelah itu mereka memberikan serangan dengan alat berat dan berhasil menembus kulit behemoth itu Tetapi Eru menjadi sangat emosi ketika para siluet knack dihancurkan oleh serangan api yang dikeluarkan oleh behemoth itu Eru disini mengamok dengan siluet knacknya hingga dapat melemahkan pertahanan behemoth itu Tetapi disini Eru sudah kehabisan mana Para pasukan lain pun bersiap mengempung kembali dan menyerang behemoth itu lagi Tidak kehabisan akal Eru pun berniat akan memakai senjatanya dan menyerahkan kemudi kepada senpainya yang panik Lalu Eru menggunakan sihir air balet kepada behemoth itu dengan kekuatan yang sangat luar biasa Hingga akhirnya behemoth itu berhasil ditumbangkan dengan aliran listrik melalui jet kaya pada matanya Dan membuat otaknya meledak dari dalam Setelah itu pasukan menemukan Eru dan Dietrich yang keluar dari siluet knack Mereka merasa sangat stres ternyata yang mengendarai siluet knack itu adalah Eru Seorang bocah yang berusia 12 tahun Bahkan pencapaian ini telah didengar ke telinga raja Di sisi lain Eru malah semakin sangat bersemangat untuk membuat siluet knack miliknya sendiri Saat ini Eru menghadapi raja dan akan diberikan hadiah yang pantas karena prestasinya Eru Kemudian raja bertanya kepada Eru menginginkan hadiah apa Dan Eru disini berpikir kalau ini mungkin kesempatan seumur hidup sekali Jadi dia akan meminta wawasan dan cara pembuatan jantung siluet knack yaitu ether reaktor Lalu raja pun memberikan pilihan kalau dia bisa membuatkannya ether reaktor untuk Ernesti Tetapi Eru menjelaskan kalau dia menginginkan sebuah siluet knack yang dibuat sendiri Mendengar itu semua orang terkejut dan ada juga yang menentang tentang permintaan Eru yang menginginkan pengetahuan ether reaktor Karena itu merupakan rahasia kerajaan Tetapi disini raja menanyakan setelah berhasil membuat siluet knack itu sendiri Eru akan memakainya untuk apa Dan disini Eru menjawab kalau semua ini dilakukan hanya untuk hobi semata Kakek Ernesti disini kaget dan berniat berminta maaf kepada raja Tetapi raja tertawa setelah mendengarkan permintaan Ernesti Dia juga bersedia memberikan rahasia pembuatan ether reaktor Tetapi Eru harus membuktikan terlebih dahulu kelayakannya Dengan membuat rancangan siluet knack terbaik Karena pembunuhan behemoth saja tidak cukup untuk memberikan rahasia negara ini kepada Eru Kalau saja Eru bisa membuat siluet knack yang berhasil menarik perhatian sang raja Maka Eru dipersilahkan memperajari sesuka hatinya tentang ether reaktor Para aju dan raja memberikan sikap kurang mengenakan kepada permintaan Eru Tetapi disini Eru siap melakukan apapun demi hobinya Selanjutnya Kit dan Adi dipanggil ayah mereka yang merupakan bangsawan yang ada di istana yang bersama Eru ketika itu Ayah mereka meminta kepada Kit dan Adi yang telah menjadi teman dekat Eru Agar memberikan informasi terbaru terkait pencapaian Ernesti kepadanya terlebih dahulu Agar bisa diperitahukan kepada raja sebagai orang pertama yang memberitahukannya Sebab raja saat ini cukup menyukai keberadaan Ernesti Setelah dipikirkan karena hal ini mungkin akan menguntungkan Eru Maka Kit dan Adi pun menerima tawaran tersebut Kemudian kita diperlihatkan pekerjaan para dwarf yang sedang memperbaiki mesin siluet knack Disini Eru juga ditanyai tentang rasa bersalah karena telah merusak salah satu siluet knack yang telah dia otak atik sendiri menggunakan magius engine Atau teknik programmingnya dalam bentuk sihirnya supaya bisa digunakan Penjelasan Eru pun dibenarkan oleh Dietrich mengenai kerusakan siluet knack miliknya karena limiternya dilepaskan oleh Eru Namun si senpai ternyata cukup terpuruk setelah kejadian itu Dan Eru pun disini sedikit menghiburnya Dan untuk menghindari kerusakan lainnya jika siluet knack dipakai oleh Eru Maka Eru memberikan idenya kepada boss dwarf yang bernama David ini Untuk merubah sedikit bentuk kristal tisunya menjadi strand type kristal tisu yang bentuknya seperti gulungan kabel ini Dengan ini jika metode itu dibuat merenggang maka itu bisa lebih kuat lagi Hingga kekuatannya pun berhasil meningkat 30% ketika dicoba Karena Eru disini masih memiliki banyak ide yang lainnya Boss dwarf pun meminta agar semua unok-unoknya dikeluarkan dalam siluet knack yang akan diperkuat ini Disini Eru memberikan penjelasan tentang idenya yang menunjuk kalau siluet knack ini kurang efektif karena hanya memiliki dua tangan Dan Eru juga akan menambahkan dua tangan lagi di belakang punggung siluet knack Namun para senpai sedikit meragukannya Karena dalam pelatihan pun mereka hanya diajari tentang bagaimana caranya berlatih menggunakan siluet knack seperti biasanya Dan boss dwarf pun memberikan tambahan juga kalau bentuk siluet knack itu diatur berdasarkan tubuh manusia Sehingga dapat dengan mudah digunakan Namun Eru menjelaskan secara sederhana kalau tangan ini bukanlah tangan asli Karena ini adalah mesin jadi tetap bisa dimodifikasi dengan pengaturan sederhana Eru menyebutkan kalau ini bisa disebut sebagai back weapon yang dikhususkan untuk memegang tongkat agar bisa menembak Dan setelah ide itu dipasang Ternyata cara penggunaannya seperti memakai analog DPS Tinggal menembaknya saja ketika lawan sudah dibidik Boss David pun menjadi terheran Karena Eru disini terus-terusan menemukan hal baru yang belum pernah dia ketahui Disini Ki dan Adi mengetahui kalau Eru akan mulai mengendarai siluet knack Ki dan Adi pun meminta kepada Eru agar mereka bisa ikut bertarung dengan Eru Akhirnya Ki dan Adi pun meminta agar bisa diajari caranya untuk mengendarai siluet knack oleh Eru Eru pun menyetujuinya Setelah itu Eru disini melibatkan seluruh pihak sekolah untuk mulai merakit miniatur siluet knack yang akan dipimpin oleh Budson Setelah proposalnya disetujui oleh pihak capsack di akademinya Setelah dibuat miniatur siluet knack atau biasa kita sebut sebagai siluet gear Para siswa pun berlatih untuk mengandalikannya dengan baik Tetapi tetap saja pada awalnya mereka pada kesulitan Akhirnya mereka berakhir main kejar-kejaran dengan siluet gear Setelah itu Eru dan Boss David pun memulai berbagai macam eksperimen tentang siluet knack yang akan diperkuat Yang membutuhkan banyak perhitungan dan juga perbaikan Hingga akhirnya setelah melewati beberapa tahap siluet knack dengan back weapon ini siap di uji coba langsung Yang akan dikendarai oleh healthy senpai Dan mereka memulai menembakkan sihir dengan back weapon Hasilnya pun sukses dan cukup memuaskan hingga semua orang merasa senang Setelah itu mereka mengadakan uji coba dengan Edgar senpai sebagai knack runner terbaik di akademi untuk menguji kekuatan tempur ini Pertarungan berlangsung cukup sengit dan walaupun hanya uji coba Tetapi banyak penonton yang berdatangan untuk melihat knack runner tipe terbaru Sementara itu Eru dan yang lainnya mengamati dengan seksama apabila ada kekurangan atau kendala nantinya yang harus diperbaiki Edgar senpai pun merasa sangat kerepotan dengan siluet knack tipe baru ini Elvis senpai berhasil membanting Edgar tetapi dia kehabisan mana Yang akhirnya pertandingan ini pun berakhir imbang Dan pada malam harinya mereka merayakan keberhasilan siluet knack dengan pesta Tetapi ternyata ada satu orang yang menjadi mata-mata pengkhianat Yang belum disadari oleh semua orang dari pihak dwarf Setelah uji coba kemarin akhirnya kelemahan siluet knack yang diberi nama telis tale ini pun diketahui Yaitu boros mana Eru dan yang lainnya pun mulai memikirkan cara tentang bagaimana cara mengatasi pemborosan mana ini Hingga Adi pun berhasil membuka pikiran Eru tentang permasalahan ini Besoknya Eru bersama Kid dan juga Adi bersama Budson menguji coba senjata baru untuk siluet gearnya yang sangat hebat dan kuat Selain itu Eru juga bisa melakukan manuver dengan peralatan barunya Sehingga ia bisa melompat ke tempat yang lebih tinggi lagi Kemudian Eru mengikuti pelajaran tentang berbagai negara yang ada di bunua ini dengan serius Tetapi pengembangan dari siluet knack telis tale yang boros manapun masih dalam tahap percobaan yang kurang memuaskan hasilnya Eru juga berhasil mengembangkan kekuatan baru untuk siluet knack yang akan dikirim ke laboratori siluet knack Untuk diteliti dan dikembangkan lebih jauh lagi Kid dan Adi pun tidak melupakan janjinya kepada ayah mereka tentang pencapaian Eru yang harus dilaporkan dulu kepada ayahnya Karena masalah hak cipta yang mungkin akan direbut oleh orang Selanjutnya para siswa dan semua orang yang terlibat dalam pembuatan siluet knack terbaru ini Dikumpulkan oleh utusan Adipati Dixgard Yang ingin melihat secara langsung pencapaian ini di kediamannya Walaupun di luar hujan lebat Tetapi mereka tidak boleh menunda keberangkatan siluet knack tipe baru telis tale ini Selain pilot dan dwarf yang bersangkutan Para siswa lainnya tidak boleh ikut Tetapi Kid disini memiliki pirasat buruk tentang ini Hingga akhirnya ketika melewati lembah gurun mereka dikejutkan dengan serangan monster iblis Shaker Worm Yang memiliki kelas boss setelah dipancing oleh seseorang Siluet knack tipe baru pun mengeluarkan kekuatannya Disini Eru juga ikut bertarung dengan gagah berani menggunakan tongkat sehir yang telah dimodifikasi itu Hingga akhirnya Shaker Worm ini berhasil ditumbangkan Ternyata dalang dibalik munculnya monster ini adalah para mata-mata dari negeri tetangga Yang ingin mengambil teknologi siluet knack telis tale ini Seminggu telah berlalu Dan Kid dan Adi merasa lemas karena tidak ada Eru Namun akhirnya rombongan itu kembali Tetapi yang kembali hanyalah para senpai dan boss David saja Sedangkan Eru masih berada di kediaman Adipati Dixgard bersama Telestale Dan di kediaman Adipati Dixgard Mereka sedang mengobrol tentang siluet knack yang telah dipakai sejak 300 tahun lalu Dia bisa mengembangkan siluet knack dalam waktu singkat saja Apalagi serangan, kecepatan, dan kekuatannya pun telah ditingkatkan Adipati Dixgard pun sebenarnya senang dengan ini Tetapi dia juga harus berbicara dengan Ernesti tentang rencana Ernesti kedepannya Setelah Eru datang, dia langsung menjelaskan setiap hal yang telah dia buat kepada Adipati Dixgard Serta kelebihan dan kekurangannya juga yang saat ini masih dipikirkan oleh Ernesti Karena mananya yang boros Di sisi lain, Kid, Adi, dan kakaknya Stephanie Mereka meneratangi kediaman ayahnya untuk bertanya tentang apa yang dikatakan ayahnya Mengenai Ernesti yang saat ini masih berada di kediaman Adipati Dixgard Lalu setelah Eru menjelaskan tentang siluet knack telestale Adipati memberikan Eru banyak pertanyaan juga Dimana sejak awal sejarah, tidak ada orang yang berhasil membuat siluet knack itu sendiri Selain itu, disini Adipati juga ingin menyampaikan tentang siluet knack itu sendiri kepada Raja Dan Adipati juga bertanya tentang apa yang diincar oleh Eru saat ini Kemudian Eru yang mendengar pertanyaan itu malah merasa senang Jika Adipati yang akan menjelaskannya kepada Raja Sontak saja, Adipati menjadi bingung dan marah karena Eru tidak paham tentang apa yang telah dia lakukan saat ini Selain itu, Eru juga kelihatannya tidak peduli dengan gelar, kekayaan, dan kehormatan Lalu Adipati memberikan penjelasan tentang sejarah masa lalu siluet knack yang membutuhkan waktu yang panjang untuk berkembang Tetapi Eru dapat dengan singkat bisa merubah kekuatan sebesar itu Jadi Adipati merasa kalau Eru tidak boleh menganggap enteng hal ini Namun disini Eru berkata kalau dia hanya fokus kepada impiannya saja Dan akan memberikan yang terbaik agar Raja tertarik dengan siluet knack buatannya sendiri Sehingga Adipati dikskigar pun dibuat terdiam karena impiannya Eru berada di luar nalar Dan Eru hanya menganggap ini untuk kesenangan hobinya semata Lalu kembali ke keluarga Ki dan Adi yang sedang diberikan penjelasan tentang Eru yang ada di kediapan Adipati Mereka pun akhirnya bisa berhenti khawatir setelah diberikan penjelasan oleh ayahnya Namun mereka semua malah kena marah karena telah bolos dari sekolah hanya untuk menanyakan hal ini Di sisi lain Adipati pun merasa puas dengan semua jawaban yang Eru berikan Tetapi Eru disini meminta wawasan dan memenang yang dipegang oleh Adipati Disgard Untuk melihat rencananya di masa depan tentang siluet knack Kemudian Adipati pun merasa tertekan ketika dia mendengar semua ide-ide gila dari Eru Adi disini sudah tidak tahan lagi karena Eru sudah terlalu lama berada di kediaman Adipati Dia merasa kesal sendiri Selain itu para senpai juga merasa gelisah karena Eru belum balik lagi bersama telestalenya Hingga akhirnya mereka semua sepakat untuk pergi menyusul Eru dengan siluet gear dan siluet knack terbaru Gwer Yang akan dikirim ke kediaman Adipati juga berdasarkan saran dari bos David Namun disini kita bisa melihat terdapat sinyal bahaya dari desa terdekat yang berdekatan dengan kediaman Adipati Disgard Pasukan pun dikerahkan untuk membantu desa itu Ternyata kekacauan ini dibuat oleh mata-mata dari negeri lain Ketika Gwer selesai diperbaiki dan dicoba Ternyata ketangkasannya mirip dengan telestale yang mungkin sedikit lebih kuat dari itu Disini Ki dan Adi membawa siluet gear mereka bersama dengan siluet gear Eru untuk bermain Akhirnya mereka berangkat menuju benteng Kasadeus tempat dimana Adipati tinggal Di sisi lain para mata-mata berhasil mengambil alih salah satu siluet naik yang sedang dalam perjalanan untuk melapor Bahwa serangan monster iblis di desa Darie terdekat berhasil diatasi Mereka pun berhasil mengelabui para penjaga dan masuk ke dalam dimana telestalnya disimpan Kemudian mereka berhasil mengambil siluet naik dan membuat kerusuhan untuk kabur Tetapi Adipati mengambil keputusan cepat dan segera mengutus komandan Morton Fredholm ke TKP Disini Eru dilarang berangkat oleh Adipati karena sekarang dia telah menjadi orang yang sangat penting di negeri ini Walaupun sempat unggul tetapi para perampak ini berhasil melarikan diri keluar benteng Komandan disini merasa sedikit tertekan karena unit baru ini sangat kuat untuk dilawan Namun dalam perjalanan mereka bertemu dengan Edgar DKK yang sedang datang untuk menyusul Eru Akhirnya baku hantam pun terjadi dan tidak terelakkan lagi Was David langsung pergi meninggalkan pertempuran karena berbahaya Tetapi Kid dan Adi memakai siluet gear untuk membantu para senpainya yang sedang bertarung Pemimpin perempok itu berhasil kabur dengan mengorbankan anak buahnya Saat ini dia sedang dikejar oleh Edgar Walaupun Dietrich berhasil melumpuhkan satu orang Tetapi dia berhasil terkena serangan sehingga orang itu berhasil kabur Walaupun sempat dilarang oleh Edgar Tetapi Kid dan Adi tetap bertarung Eru yang melihat kedatangan bos David dan Batson langsung memakai siluet gear dan pergi ke medan pertempuran juga Karena mendengar telestale dicuri Eru pun berhasil menumbangkan siluet knag yang dicuri dengan sangat mudah Karena dialah yang telah membuat rancangan ini Setelah itu Eru juga bekerja sama dengan Komandan Morton untuk menangkap para perampok itu Di sisi lain pertarungan antara Edgar dan penjahat itu dimulai Kid dan Adi pun mengikuti arahan Edgar senpai dan menghajar telestale yang dicuri Secara kebetulan Kid berhasil membuat jebakan dadakan dan mengalahkan musuh Edgar senpai disini kesulitan menghadapi pimpinan musuh dan dikalahkan olehnya Namun ketika Dietrich akan memberikan bantuan Muncul para monster iblis yang menghalangi pengejaran mereka Dietrich senpai tidak berniat mundur lagi karena pernah melarikan diri sebelumnya Komandan Morton dan Eru datang memberikan bantuan untuk menghabisi monster iblis Mereka pun bertarung habis-habisan hingga pagi Setelah mengetahui penyebabnya Adipati merasa terkejut dengan benda terlarang Yang dapat memancing monster iblis Para siswa yang terlibat pertempuran pun diberi pujian oleh raja Lalu Eru diangkat menjadi komandan dari pasukan Kesatria Fenix Perak Yang anggotanya adalah para siswa pilihan Edgar yang sudah siuman berjanji kepada Helvi Kalau dia akan mengambil kembali telestale Helvi yang telah dicuri dengan siluet naik miliknya Setelah kasus Kasadeus ditutup, siluet naik telestale yang telah dibuat diserahkan kepada laboratori penelitian untuk diperiksa dan diperkuat Ernesti berserta yang lainnya pun kembali ke kediaman mereka yaitu Leihiala Di laboratorium, kita juga bisa melihat seorang pria yang menjabat direktur yang bernama Olver Yang sedang tertarik dengan siluet naik tipe terbaru Dan meminta kepada kepala Leib Gaiska Agar segera dianalisis tentang siluet naik terbaru ini Tetapi kepala Leib Gaiska memiliki niat untuk mencatatkan namanya di sejarah dari hasil temuan Ernesti Keluarga Eru pun terkejut ketika mendengar Kalau Eru menjadi seorang komandan dari pasukan Kesatria Fenix Perak di usianya yang masih muda Dan telah diakui juga oleh raja Di sini raja dan Adipati membahas tentang penyerangan yang telah terjadi Dan kemungkinan dalangnya adalah negara Oksiden dari balik pegunungan Aubigne Yang mungkin melupakan kerajaan ini yang telah mengalahkan banyak monster iblis Raja Ambrosius langsung memerintahkan Kesatria Elang Lizuardi untuk bersiaga Selain itu, raja juga sudah tidak sabar menanti penemuan apalagi yang akan Ernesti kembangkan ke depannya Para senpai dan dwarf di sini masih belum menyangka Kalau mereka akan diangkat menjadi pasukan khusus yang dipimpin oleh Ernesti Setelah itu, Ernesti juga memperkenalkan siluet gear tipe baru yang bisa digunakan siapa saja dengan menggunakan Majius Engine Yang diberikan oleh pemerintah secara cuma-cuma Walaupun cukup berharga, tapi karena itu permintaan Eru, mereka langsung memberikannya begitu saja Di sini, Eru dan yang lain didatangi oleh Komandan Morton yang membawa banyak siluet naik untuk dimodifikasi lagi oleh Eru Walaupun terkesan merepotkan, tetapi Eru tetap merasa senang dengan ini karena ini adalah hobinya Selain itu, Eru juga mendapatkan informasi kalau 10 bulan dari sekarang, raja akan mengadakan latih tanding antara kesatria perak Eru melawan siluet naik laboratori Karena ini, semua orang sangat bersemangat untuk menciptakan yang terbaik demi hari H yang akan datang Mereka langsung mulai bekerja setelah diberikan penjelasan oleh Eru yang ingin membuat siluet naik yang memiliki kecepatan Dengan ini, impian Eru yang menginginkan siluet naik buatannya sendiri mungkin agak segera terwujud Dan berkat adanya siluet gear, para dwarf atau kenaik smith dapat bekerja lebih cepat dan tidak cepat lelah Hari demi hari mereka lalui dengan berbagai percobaan dan perkembangan siluet naik tip terbaru Hari kelulusan Eru sudah tiba dan pasukan kesatria Phoenix Perak akan merekrut siswa baru yang akan bekerja di bawah pimpinan bos David Dan Eru sebagai komandannya Kemudian Eru mengobrol dengan Nora Freitberg, seorang agen khusus tentang kasus pencurian terestale yang kemungkinan pelakunya adalah dari negeri lain Eru pun mempercayakan masalah penyelidikan ini kepada Nora Adi sempat merasa curiga dengan Nora yang mungkin sedang enak-enak dengan Eru Kemudian Eru dan yang lain mencoba sesuatu dengan prototipe siluet naik Namun percobaan kali ini gagal dan membuat semua orang terkejut karena ledakan ini Mereka pun mungkin akan kena marah bos David karena memakai siluet naik tanpa izin Dan membahayakan nyawanya Walaupun disini Eru tidak apa-apa, tetapi dia malah memikirkan tentang siluet naiknya saja Dan perhitungannya yang salah Akhirnya Eru pun disuruh berhenti dan beristirah terlebih dahulu dari pekerjaan siluet naik Selanjutnya, Eru meminta agar salah satu tipe terbaru siluet naik dikendarai oleh Kit dan Adi Karena mereka memiliki ikatan yang kuat Dimana tipe baru ini memakai dua eter reaktor dan dikendalikan oleh dua orang Meskipun banyak yang perlu diatur dan sempat gagal, tetapi mereka menikmati pembuatan tipe barunya Selain itu, Eru juga membuat kunci untuk menghidupkan siluet naik dengan belati yang berbeda-beda bentuknya Dengan ini, kejadian perempokan sebelumnya akan bisa dihindari Hingga akhirnya, kedua belah pihak telah menyiapkan siluet naik terbaik mereka untuk latih tanding nantinya Tiba di hari H untuk latih tanding, Raja dan ajudannya pun telah bersiap menyaksikan ini dengan penuh semangat Yang pertama datang adalah siluet naik buatan laboratorium yang terlihat sangat tegas dan lebih kuat 30% dari biasanya Walaupun mengikuti teknologi telestale, ini adalah bentukan yang disempurnakan bahkan telah diperkuat lagi Raja pun memuji kehebatan kepala lab yang telah mengembangkan siluet naik ke tahap yang sangat bagus Kemudian Raja memanggil kesatria yang dibentuk olehnya sendiri untuk latih tanding ini Itu kesatria Penix Perak Semua orang dibuat terkejut dan kagum dengan bentuk siluet naik yang sangat berbeda Dan memiliki empat kaki yang sedang membawa muatan siluet naik yang lainnya Eru disini memberikan raharsah hormat kepada Raja dengan penuh kepercayaan diri Unit baru ini disebut Zendolk Setelah diberikan instruksi oleh Raja, mereka pun akan bertarung dengan enam kalta doah Dars Pertarungan ini empat lawan enam siluet naik yang akan dikendari oleh kesatria hebat yang dipimpin oleh Raja Banyak bangsawan yang kagum dengan Ernesti yang jenius dan membuat si kepala lab menjadi panas Di sisi lain lapangan pertempuran, ada pangeran emeris dari kerajaan Fremevira Yang baru saja pulang dan tertarik akan siluet naik terbaru itu Kemudian, Eru dan yang lainnya mulai membuat sebuah rencana untuk menghadapi ke enam siluet naik kalta doah Dars Yang dipimpin oleh kesatria terbaik di kerajaan Akhirnya, pertempuran pun dimulai Sesuai rencana, dimana Zendolk akan menghadapi tiga telestale dan memecah ragu musuh dengan siluet naik Eru Raja pun menulai sedikit menganalisis pertarungan ini Tetapi, para kesatria tidak menyangka dengan kecepatan terbaru siluet naik milik Ernesti yang terbang sangat cepat Menuju ke arah siluet naik yang sedang mengincar Zendolk dan berhasil melumpuhkan satu orang Semua orang terkejut dengan siluet naik yang bisa terbang dan bergerak sangat cepat Di sisi lain, Edgar dan Dietrich menghadapi tiga orang juga Mereka bertarung dengan sangat baik dan berhasil menyerang dengan hebat dengan memiliki keunggulan siluet naik terbaru miliknya Lalu, Zendolk pun mulai sedikit kesulitan dengan para kesatria yang sudah terbiasa dengan gerakan mereka Di sini, Eru harus beristirahat terlebih dahulu Karena mana miliknya telah turun sampai kurang dari 20% berkat serangan sebelumnya Walaupun siluet naik tipe terbaru itu unggul dalam kekuatan Tetapi, siluet naik Dars milik para kesatria Arufan ini lebih mudah digunakan Sehingga para siswa menjadi kesulitan ketika melawan Raja pun mulai melihat kalau hasil akhir pertarungan akan segera tiba Zendolk di sini bersiap memulai serangannya lagi Tetapi, Edgar dan Dietrich mulai kehabisan mana Zendolk pun berhasil memberikan serangan kepada dua kesatria Arufan dengan baik Di saat para senpai kesulitan, Eru datang dengan kecepatan luar biasa Dan dia bisa mengalahkan satu siluet naik lagi dengan sekali serang Pangeran Emeris merasa tertarik dengan Ernesti Dan pertandingan pun berakhir sampai sini Dengan hasil imbang Kepala Lab di sini menanyakan banyak hal kepada Ernesti Tentang siluet naik tipe terbaru itu Lalu, Aru pun menceritakan semuanya tanpa ragu Seperti membicarakan kesukaan hobi masing-masing Raja pun puas dengan hasil ini dan mengetahui jika siluet naik Ernesti memang hebat Tetapi, itu masih kasar Sedangkan, siluet naik milik Lab, mereka sudah SNI lah istilahnya guys Dan mudah digunakan Kepala Lab Gaisga pun merasa sangat senang juga dengan hasil ini Dia merasa sangat bersemangat walaupun usianya sudah berumur tua Dua bulan sudah berlalu sejak latih tanding Dan Aru juga telah memodifikasi Zendolk Supaya bisa dikendarai secara solo, bukan berdua lagi Dan unit baru ini akan dinamai dengan Zendolimbel Selain itu, di Lab Silhouette naik Mereka telah menyempurnakan Caldathol Dars Persia Sempurna Dan dibuat secara massal Kemudian, Raja Ambrosius dengan putra mahkotanya yang bernama Leotamus Dan juga Pangeran Emeris Membicarakan tentang jabatan raja yang akan segera turun tahta Pada tahun 1280 setelah Masehi Dan akan diberikan kepada putranya Leotamus Di tahun yang sama juga, Aru telah lulus Dan Kesatria Fenix Perak dipindahkan ke Benteng Orebesius yang terbaru Tidak lama dari itu, Aru dipanggil ke ibu kota dan menghadap Raja Yang meminta kepada Aru untuk membuat Silhouette naik untuk dirinya Dan juga Pangeran Emeris pun meminta hal yang sama Karena mantan Raja Ambrosius ini telah turun tahta Jadi Silhouette naik naik Radles of Villa diselahkan kepada Raja yang baru Yaitu Leotamus Lalu, Aru pun menanyakan bentukannya ingin seperti apa Pangeran Emeris meminta agar tampilannya gagah seperti singa milik kakeknya Selain itu, yang paling utama adalah Power Kedua adalah Power Dan ketiga adalah Power Di sini, Aru menerima permintaan itu dengan senang hati Dan tidak berlangsung lama, dalam satu musim saja Pesanan mantan Raja dan Pangeran Emeris pun telah selesai dikerjakan oleh Aru Mereka diberi nama Golden Leo dan Jilba Tiga Yang sangat gagah dan kuat Tetapi, mantan Raja dan Pangeran memilih Silhouette naik yang sama Jadi, mereka memutuskan untuk bertarung untuk merebutkan siapa yang pantas memilih Mereka pun bertarung dengan serius Dan Pangeran di sini kewalahan menghadapi kakeknya Diketahui juga, sejak muda Mantan Raja Ambrosius terkenal sangat kuat dan berambisi Walaupun Pangeran Emeris telah berajar di Keseperka Dia masih kurang berpengalaman Tetapi, dia mempunyai tekad yang tidak gampang goyah Hingga akhirnya, dia memenangkan pertarungan ini Dan Golden Leo pun menjadi milik Pangeran Emeris Dan Jilba Tiga akan menjadi milik mantan Raja Setelah itu, kita diperlihatkan seorang wanita berbikini Yang sepertinya memiliki kekuatan yang hebat Kemudian, dia memperingatkan sesuatu yang akan datang Selanjutnya, kerajaan menerima laporan Kalau gerombolan monster Selkes yang memiliki cangkang yang kuat Sedang menuju ke salah satu aset terpenting mereka Yaitu Alfheim Tempat di mana inti siluet naik Yaitu Ether Reactor dibuat Pasukan Arupan dengan siluet naik Dars pun telah menahan kawanan Selkes itu Eru di sini tidak bisa diam Karena tempat Ether Reactor itu tidak boleh sampai dihancurkan Karena itu adalah inti yang akan membuat siluet naik impiannya Di sini, Eru membuat keputusan untuk bertarung bersama Kesatria Phoenix Perak Di saat para Kesatria Arufan kesulitan dan bersiap mempertaruhkan nyawa Mereka mendapatkan bantuan dari Kesatria Phoenix Perak Mantan Raja hingga Pangeran Emeris Yang langsung menerjang kerumunan Selkes itu Pangeran Emeris yang memakai Goldilio Langsung menyerang mereka dengan kekuatan barunya Yaitu Blast Howling Yang memakai banyak mana Saat ini Eru, Kid, dan Adi Sedang menuju ke tempat Ratu Selkes ini berada Dengan peralatan tempur tipe 3 Sedangkan yang lain Menahan monster dan mengamuk sesuka hati mereka Dengan mempertahankan benteng ini Akhirnya Eru bertemu dan langsung merawan Ratu Selkes ini Tetapi karena kulitnya yang keras Jadi dia langsung menyerang bagian lemah dari Ratu itu Dan membuahkan hasil Karena itu pula Ratu mengamuk Dan disini Eru langsung menyerangnya dengan siluet naik tipe terbarunya Akhirnya, Ratu pun berhasil dikalahkan oleh Eru Dengan serangan listrik Seperti cara mengalahkan Behemoth dulu Karena pencapaian ini Eru pun diperbolehkan untuk memperajari Ether Reactor Yang hanya ada di Alfheim Eru pun akan dipandu oleh Olver Ke desa Alfheim Karena disana tidak sembarang orang yang bisa masuk Diketahui juga kalau bangsa Olver adalah keturunan rahasia Yang mempunyai ras Alf Yang unggul dalam sihir dan teknik Kaum Alf pun mempunyai jangka waktu hidup hingga 500 tahun lamanya Walaupun sudah diperingati Kalau Ether Reactor Pembuatannya mungkin akan sulit dan tidak sembarang orang yang bisa membuatnya Tetapi Eru tetap ingin mengetahuinya dan sangat haus informasi Jika semua itu tidak bisa Maka setelah itu Eru akan menyerah Kemudian kita diperlihatkan tempat tinggal Alf yang sangat luar biasa indahnya Selanjutnya Eru bertemu dengan tetua desa Alfheim yang bernama Kite Lee Awalnya ketua agung ini menolak Tetapi setelah dicoba Maksudnya setelah diberitahu pencapaian Ernesti Dia pun menerima permintaan ini dari Raja Ambrosius Untuk memberikan cara bagaimana pembuatan Ether Reactor Dan mengikuti hukum kesepakatan yang telah dibuat oleh Raja Ambrosius juga Setelah itu pun Eru langsung mempelajari Ether Reactor Yang bisa menyerap energi sekitar dan mengubahnya menjadi mana Dan membutuhkan dua hal lainnya untuk membuatnya Yaitu sebuah skrip dan darah dari berbagai mahluk hidup seperti monster Untuk skripnya dibutuhkan agar dapat mengukir denyut nadi Dalam reaktor atau biasa disebut dengan Lifesong Dan para tetua menggunakan alkimia dengan darah buatan untuk mengatasi itu Bahan dasar Ether Reactor adalah mitril yang mempunyai logam yang sangat kuat Dan hanya bisa diolah oleh ras alf saja hingga selembut tanah liat Bahkan dwarf pun tidak bisa mengolahnya Oleh karena itu, orang selain ras alf sampai saat ini belum bisa membuat Ether Reactor Namun Eru yang jenius mulai mengerti cara pembuatannya Apalagi kristal sihir dari monster iblis behemoth dan ratu selkes pun sekarang menjadi milik Eru Jadi katalis sihirnya pasti akan semakin kuat dan berbeda dari biasanya Setelah mantan raja kembali ke benteng Dia memberitahu kalau Eru harus menetap di Alfheim untuk belajar cara membuat reaktor Pasukan Kestatria Phoenix Perak yang lain pun akan menunggu di dekat Alfheim Hingga Eru selesai mempelajari itu semua Dan hanya dalam waktu tiga bulan saja Dengan kemampuan dan pengetahuan Ernesti Dia bisa mempelajari yang dia butuhkan Hingga membuat bangsa Alf pun kagum dengan kegihitian Ernesti Lalu Ernesti pun berpamitan kepada tetua Alf dan menemui para pasukan Kestatria Phoenix Perak Setelah tiga bulan lebih lamanya Kemudian mereka semua kembali ke benteng Orbesius Sesampainya di sana Eru pun membuat siluet Knight terbaik untuk dirinya Hingga akhirnya dia berhasil membuat semua bagiannya sendiri dengan dua ether reaktor buatannya Menggunakan inti Behemoth dan Queen Cellcase Siluet Knight ini diberi nama Icaruga Di sisi lain, kerajaan Zalodek yang telah mencuri Telestale di sini Mengumpulkan banyak pasukan dan akan mendeklarasikan perang kepada kerajaan sekitarnya Karena mereka merasa kalau merekalah yang sejak awal harus menguasai daerah-daerah itu Para petinggi kerajaan pun telah mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi Dan mempersiapkan pasukan untuk bertempur Di sini terdapat putri dari kerajaan Kseperka yang mengkhawatirkan ayahnya Kemudian pasukan dari Zalodek ternyata sangat kuat Hingga mereka berhasil mengelabui para pasukan yang ke arah benteng Tetapi pasukan utama musuh mendekat ke ibu kota Kseperka dengan kapal terbang Para siluet ngenai pun di sini diturunkan menggunakan kapal tersebut Dan berhasil memporak-porandakan kota ini dengan sangat brutal Raja Kseperka pun berniat ingin pergi ke medan perang Dan menyerahkan putrinya kepada utusan dari kerajaan Fremevira Supaya bisa melarikan diri Raja Kseperka pun menuntut duel satu lawan satu dengan adat yang ada Dan melawan pangeran dari Zalodek yang bernama Cristobal Pertarungan pun dari awal berat sebelah Karena siluet naib milik Cristobal telah dimodifikasi dengan Telestale Hingga akhirnya Raja Kseperka pun dikalahkan dan dibunuh oleh Cristobal Putri Eleanor sempat ingin kembali Tetapi dia disarankan oleh anak Martina yang bernama Isadora Karena dialah pewarisah saat ini Dan mereka pun pergi menggunakan kereta kuda Namun ditangkap oleh musuh Kini kerajaan Kseperka pun telah diambil alih sepenuhnya oleh kerajaan Zalodek Di sini pasukan Kesatria Fenix Perak dan pangeran Emeris pun menuju ke perbatasan Untuk membantu menyelamatkan Putri Eleanor Walaupun sempat dihadang oleh pasukan musuh Tetapi dengan kekuatan dari siluet naib Gordleo dan Icaruga milik Eru Akhirnya mereka berhasil mengambil alih jalur timur Kekuatan dari Icaruga Eru pun sangat ditakuti oleh yang lain Hingga isu tentang monster topeng iblis dan siluet naik tipe kuda pun mulai menyebar dengan cepat di kalangan Kesatria Zalodek di Kesperka Di sini Eru dan yang lain tahu kalau teknologi mereka yang telah dicuri diambil oleh kerajaan Zalodek Akhirnya mereka memutuskan untuk mengambil semua barang yang telah dirampas ini kembali Ya walaupun alasan sebenarnya yang Eru inginkan adalah rampasan siluet naik itu sendiri Di sini mantan Putri Keseperka dipaksa untuk menikahi Cristobal Dan diancam penduduk akan dibunuh jika dia menolak Tetapi di sini bawahan Eru yaitu Nora telah mendapat informasi dengan cara menyusup secara diam-diam Dan perempuan yang merampok Telestale berniat ingin mencari pasukan dari monster topeng iblis atau Icaruga Tidak lama setelah Eru mendapatkan informasi dari Nora Pasukan dari Zalodek pun berhasil menemukan keberadaan Eru juga Lalu di sini pasukan musuh mulai mengirim siluet naik yang dipimpin oleh Gustav Mardones Utusan dari kerajaan Zalodek Gustav di sini menghadapi Dietrich dengan siluet naik yang mempunyai banyak pedang Namun ketika si Gustav sudah terpojok Pasukan ditarik mundur oleh perempuan perampok itu Hingga akhirnya Eru berhasil menyusup ke ibu kota yang terlihat seperti kota mati Dan operasi penyelamatan Putri Eleonora pun dimulai menggunakan siluet gear yang telah disiapkan Nora Mereka berhasil merewati para penjaga dan mulai memasuki kastil di mana Putri Eleonora ditahan Eru di sini berhasil menyelamatkan istri Adipati Fernando yaitu Nyonya Martina Pangeran Emeris berhasil menyelamatkan Putri Isadora Dan Kid bertemu dengan Putri Eleonora Tetapi karena Putri selalu merasa pesimis dan para pengawal sudah menyadari adanya penyusup Kemudian Kid bersumpah setia menjadi kesatriaannya Eleonora Dan akhirnya Putri Eleonora pun berhasil diselamatkan Setelah misi selesai pasukan Eru dan yang lainnya pun mundur terlebih dahulu Pasukan Zalodek pun pergi mencari pasukan Eru yang pergi ke arah timur Dengan seorang pria yang membuat kapal levitatis ship yang bernama Oratio Gozas Yang memiliki sifat yang mirip dengan Eru jika menyangkut teknologi Silhouette Knight Setelah terkejar, di sini Eru malah kegirangan karena melihat teknologi baru yang bisa terbang Hingga dia pun menerjang kapal itu dengan sangat cepat Para pasukan di dalam kapal itu pun awalnya sudah mengeluarkan Silhouette Knight untuk diturunkan Tetapi berhasil dilipas oleh Eru Dan Gozas di sini juga tertarik dengan Silhouette Knight milik Eru Yang bisa terbang dan memiliki desain yang berbeda dengannya Semua orang panik karena melihat monster topeng iblis yang dibicarakan Mereka pun mundur terlebih dahulu karena telah mengetahui kekuatan musuh Ini merupakan pertempuran pertama antara dua orang jenius yang membuat teknologi terbaru dalam generasi Western Grandstrom Tennessee dan yang lain pun berhasil mundur sampai ke perbatasan Nihire, bagian dari negara Kseperka Mereka pun disambut hangat oleh semua penduduk di sana Di sisi lain, komandan musuh dimarahi oleh pangeran karena telah kabur dari medan pertempuran Namun ketika mereka diberitahu tentang Silhouette Knight yang bisa terbang Mereka menjadi tidak bisa langah lagi dan berniat untuk merebut kembali Putri Eleonora dan menikahinya Jika menolak, maka semua orang akan dibunuh Eru dan yang lainnya pun mulai membahas penawaran tentang bantuan untuk negara Kseperka Karena disini dia datang sebagai pedagang Dimana mereka butuh bahan-bahan yang akan direbut dari musuh untuk mengatasi krisis ini Dan imbalan yang diinginkan oleh Eru jika ini berhasil, maka dia hanya menginginkan semua Silhouette Knight yang berhasil dikalahkan menjadi miliknya Kemudian, pesukan Zolodek yang hendak menyerang perbatasan dibuat mundur oleh Silhouette Knight yang sudah diperbaiki oleh kelompok Eru dan yang lain Di sisi lain, Kit yang telah bersumpah setia sebagai kesatria Putri Eleonora pun diperintahkan untuk menghiburnya oleh pangeran Emeris dan Eru Tujuannya adalah supaya pikiran Putri terbuka dan bisa naik tahta sebagai pawari sah dari negara Kseperka ini Lalu, Kit pun membimbing tuat Putri jalan-jalan ke berbagai tempat supaya merasa terhibur Di sisi lain, wanita ini diberi tugas oleh Ratu dan jika dia berhasil, dia akan diberikan hak sebagian tanah di Kseperka Dan mereka pun bersiap akan mencuri Silhouette Knight milik Eru Tetapi, karena kejadian sebelumnya, Silhouette Knight tidak bisa dicuri tanpa kunci Edgar pun mengenali wanita yang telah merampoknya waktu itu Dan dia mulai melawannya untuk menembus kesalahannya yang dulu Kemudian, Edgar pun berhasil mengalahkannya Putri pun memberikan pujian terhadap pasukan pedagang kesatria Fenix Perak atas pencapaian mereka Setelah posisi Putri dikonfirmasi Pangeran Cristobal pun akan menuju ke sana dengan pasukan yang cukup besar Dan akan kembali merebut Putri Eleonora secara paksa Di sini, Gojas pun ikut dalam penyerubuan kali ini bersama dengan pasukan pangeran Untuk melihat kembali ikaruga milik Ernesti Sebelum sampai di sini, pasukan Cristobal berhasil menghasurkan beberapa desa dan kota sebagai bentuk peringatan Ketika pangeran Cristobal bersiap menyerbu Eru pun memberikan suar cahaya dan akhirnya kapal itu terlihat sangat jelas Karena itu pula, pasukan Eru pun langsung menggunakan senjata misil javelin untuk menjatuhkan kapal udara itu Hasilnya pun membuat pasukan terkejut dan beberapa kapal terjatuh akibat terkena serangan tersebut Hingga akhirnya, Eru langsung meraksi dan memelumpuhkan beberapa kapal Gojas di sini merasa kesal, tetapi kegirangan juga sambil mengamati siluet nag yang dikendari oleh Eru Pasukan darat pun berhasil diatasi oleh pasukan Phoenix Perak dan pangeran Ameris Setelah melihat kesatria iblis milik Eru, para pasukan musuh mulai terpecah belah Akhirnya, pangeran Cristobal yang berniat pergi langsung diserang oleh misil javelin dan Eru pun bertarung dengan pangeran Cristobal Hasil akhirnya pun diketahui karena pangeran dapat diatasi dengan mudah oleh Icaruga Walaupun ditawari jabatan, tetapi Eru tidak peduli dengan gelar Karena saat ini dia sudah memiliki jabatan yang tinggi dan bertarung sebagai perwakilan raja Di sini, Eru hanya peduli dengan rampasan perang dan siluet naik saja Pangeran Cristobal pun putus asa setelah Eru menghinanya Dia pun melakukan bunuh diri dengan kapal yang ditungganginya Sedangkan, Gojas pun pergi dari medan pertempuran dan kemenangan di pihak Ameris dan Ernesti Di sini, Putri Eleonora pun merasa sangat bangga dan senang atas pencapaian para kesatrianya yang bertarung untuknya Di sisi lain, Catalina yang mendengar adiknya Cristobal gugur merasa sangat terpukul Dan Oratio Gojas berkata akan membuat senjata yang dapat mengalahkan kesatria iblis itu Karena, hanya dialah penguasa langit, tidak ada yang lain Pasukan dari Zalodek pun mundur kembali ke Devankul Kan, pasukan Keseperka berhasil merebut Frontanie kembali tanpa korban jiwa Di sini, Komandan Doroteo bersama semua pasukan Zalodek pun merasa terpukul karena kematian dari Pangeran Cristobal Putri Eleonora yang saat ini naik tahta pun mulai memiliki keberanian dalam memimpin kerajaan Keseperka sebagai ratu Setelah melihat perjuangan yang diberikan oleh para kesatrianya Dan para penduduk pun merasa sangat gembira dengan kemenangan ini Dengan ini, sejarah kembali terukir pada tahun 1281 setelah Masehi Heru dan pasukan Bos David pun membongkar levitate ship milik musuh Dan menemukan benda menarik berbentuk kayak titit yang bernama etherite Yang mirip seperti ether reactor untuk menyerap mana Dan dengan ether supplier, jadi bahan bakarnya akan selalu terisi bahkan ketika mengudara Yang berarti ini penemuan baru yang sangat hebat Cara kapal itu terbang pun telah Heru ketahui Yaitu menggunakan elektrik levitator yang bisa mengangkat benda dan menerbangkannya Penemuan ini diketahui oleh penemu dari pihak musuh yaitu Oratio Gojas Yang saat ini ingin ditemui oleh Heru dan berbagi wawasan dengannya Di sini Kid malu-malu ketika disuapi oleh Putri Eleonora Namun ketika Heru datang, mereka langsung membahas langkah selanjutnya Dimana pasukan Kasperka ingin meminjam siluet naik yang akan Heru perbarui Demi memperkuat pertahanan di Frontanie Hingga perang ini berakhir Heru pun menyetujuinya karena hal ini dibutuhkan untuk menambah pasukan yang kalah jumlah Dalam beberapa bulan, mereka berhasil merebut beberapa benteng Yang tadinya dikuasai oleh kerajaan Zalodek dengan siluet naik yang diperbarui oleh Heru Pasukan Ernesti pun berhasil merebut benteng lainnya Tetapi muncul kapal udara berbentuk naga yang dibawa oleh komandan musuh Buatan Oratio Gojas Yang mempelajari teknik siluet naik Ernesti Serangan dari kapal naga yang bernama Fever Itu sangat luar biasa dan mengejutkan semua orang Penduduk yang terlibat pun mulai diungsikan Pertarungan antara eru dan naga terbang pun berlanjut Bahkan setiap serangan yang diberikan naga itu membuat eru tertarik dan juga terkejut Siluet naik yang ditanam dalam naga itu juga menyulitkan eru Karena selalu menembakkan sihir Di sisi lain, pasukan siluet naik musuh juga datang Dietrich bertemu lagi dengan pengguna pedang gila dan mulai bertarung dengan sengit Mereka pun saling bertukar serangan terus menerus Tetapi Dietrich disini mulai kesulitan menghadapinya Walaupun pertahanan petir dari naga itu berhasil menghalau misil javelin Tetapi ada serangan yang berhasil mengenai mereka Eru disini cukup kesulitan karena dia terlempar ketika berhasil mendekat Dietrich disini sudah bebak belur dan akhirnya dia menggunakan serangan terkuatnya dengan beradu kekuatan Sesuai dengan perkiraan Ernesti yang mengatakan kalau Aether Supplier kebanyakan diisi mana maka akan mati Dan kemenangan pun didapatkan oleh Dietrich di saat-saat terakhir Saat ini Orotei Gojas tidak ikut pertempuran dan merasa penasaran bagaimana Ernesti akan menghadapi senjata barunya Vivir ini Komandan musuh pun semakin berambisi untuk menghabisi Ernesti karena telah membunuh Pangeran Cristobal Dan mengeluarkan peluru khusus berupa pecahan logam dan lain-lain Untuk menghentikan laju terbang Eru yang telah disiapkan oleh Gojas ketika menghadapi Ernesti lagi Dan ketika terjatuh Ernesti pun menghadapi serangan naga itu dengan peluru khusus beliknya Namun karena jumlah mana dan waktu yang telah habis Akhirnya mereka memutuskan untuk mundur Hasil dari perang ini seimbang dengan musuh Disini Oroteo Gojas langsung menyetel hal baru untuk Vivir miliknya agar bisa diperkuat lagi Disini Eru juga melakukan hal yang sama untuk memperbaiki kerusakan Tetapi di pihak Eru terdapat kerusakan yang lebih besar Gojas disini meminta ikut untuk keperangan berikutnya kepada Komandan Doloteo Dia juga membuat ET reaktor yang lebih besar untuk menghadapi Iblis Ikaruga Tetapi dengan kekuatan besar ini juga memungkinkan lepas kendali Namun Komandan Doloteo akan tetap memakainya untuk membalas dendam dari kematian Pangeran Cristobal Sedangkan si penggila pendang Gustaf diberikan siluet naik terbaik milik kerajaan Zalodek oleh Catalina Karena Catalina tidak bisa menggunakannya Oke selanjutnya Erudan yang lainnya mulai evaluasi dan merencanakan rencana selanjutnya untuk mengalahkan Zalodek Karena meskipun kemarin hasilnya imbang Tetapi ini tetap menjadi pukulan cukup berat bagi Kuseperka Sebab benteng yang telah direbut berhasil diambil alih kembali Disini Putri Eleanor pun akan ikut maju ke medan tempur Untuk memudahkan Kesatria Fenix Perak yang akan bertarung tanpa harus takut Perbatasan ini diserang ketika para Kesatria pergi Walaupun telah ditentang tetapi Putri telah memiliki tekad yang bulat Dan akan maju menuju markas musuh yaitu Delvankul Yang telah direbut sebelumnya bersama dengan para Fenix Perak Setelah memberikan pidato yang luar biasa sebagai Ratu Kuseperka yang baru Para pasukan pun menjadi sangat bersemangat Hingga akhirnya mereka berangkat dan berhasil berembut beberapa benteng musuh Kemudian mereka sampai di dekat Delvankul Yang dihadang langsung oleh pasukan kerajaan Zalodek Di sisi lain pasukan Dietrich dan juga Nora Freitberg Masuk ke dalam benteng secara diam-diam untuk membuka jembatan gantung itu Pasukan Edgar sebagai perisai di Regus I bertugas melindungi Ratu Eleanor Sehingga akhirnya Drake muncul di hadapan mereka dan pasukan Kuseperka langsung dihadang oleh Icaruga, Eru, dan Elevitateship yang sudah dimodifikasi Di sini pertarungan antara Ernesti dan Oratio Gozas sebagai perancang siluet naik tercanggih dimulai Elevitateship baru mulai dikejar ketika mereka berhasil menghindari serangan Vivir Tetapi ini sudah masuk dalam rencana yang telah dibuat oleh Ernesti Dan mereka berhasil kejebak dengan peluru minyak yang telah ditembakkan Sehingga Vivir terbakar dengan ganas Dan akhirnya ketika komandan mendengar kalau jembatan berhasil diturunkan Dia pun meminta saran dari Gozas untuk menggunakan Blood Grail Maximize Setelah diaktifkan, mana yang keluar pun menyelimuti naga itu Dan menjadi perisai didapat lembus ketika menggunakan serangan jarak jauh Gozas di sini sangat bangga dengan kemampuannya yang berhasil menciptakan ini Sedangkan pasukan Edgar Senpai sekarang menghadapi Gustav si pengguna pedang gila dengan perlengkapan barunya Pertarungan pun berlangsung sengit Juga jembatan benteng ini sudah hampir diturunkan semua oleh pasukan Dietrich dan Nora Edgar di sini diserang habis-habisan Tetapi setelah ditahan pergerakannya Si Gustav diserang oleh Blast Hauling, Pangeran Emeris Oh iya, by the way, dari awal Pangeran Emeris selalu mengeluarkan serangan ini saja tanpa pertarungan epic lainnya Oke lanjut, di sini Ero berniat menembus pertahanan Mana Vivir dengan kecepatan penuh Hingga akhirnya Oratio Goldjas dan Ernesti pun mulai berbincang tentang persenjataan mereka Dimana Oratio sangat menyukai teknologi kapal terbang Sedangkan Ernesti menyukai slewet naik terbang Oke selanjutnya, pertarungan Ernesti dan Oratio Goldjas pun mulai mendekati akhir Karena banyak kerusakan yang diterima oleh Naga Fever Komandan Doloteo mulai mendekati keberadaan Ratu Eleonor untuk mengorbankan dirinya Tri Eleonora yang tidak ingin mundur, percaya kepada Kit dan kesatrianya yang akan menyelamatkannya Di sini, Ero menahan pergerakan dari Naga Fever dengan mendorongnya Kit pun datang dengan gagah berani untuk menghentikan komandan musuh dan berhasil dikalahkan Dengan ini, kerajaan Zalodek kalah telak dari peperangan ini Mereka pun kehilangan ambisi untuk berperang lagi Eleonora pun dinobatkan secara resmi oleh negara sekitar untuk menjadi Ratu dari Kuseperka Selain itu, Ero juga mendapatkan barang berharga yang dia dapatkan dari musuh, yaitu Blood Grail Setelah itu, Putri Eleonora pun menemui Kit dan berbincang-bincang sambil berterima kasih Kita bisa tahu juga kalau Putri Eleonora kayaknya jatuh hati kepada Kit Para penonton pun merasa kecewa ketika tindakan Kit yang tidak peka Akhirnya, para pasukan Kesatria Fenix Perak pergi ke kerajaan Premivira dengan Levitate Ship yang baru Di sini, Oretio Gojas ternyata masih hidup dan mengamati dari jauh Kemudian dia berniat menjual teknologinya lagi ke negeri yang lain Si penggila pedang Gustav pun ternyata masih selamat dari pertempuran Dan sedang dalam perjalanan kembali ke kerajaan Zalodek Pasukan Kesatria Perak dan seluruh Kenaik Smith mendapatkan banyak pujian dan penghargaan dari Raja Hadiah yang diminta Ero adalah untuk mendapatkan lab pribadi milik Kesatria Fenix Perak Di sini, Ero terus-terusan membuat ide-ide terbaru hingga semua orang merasa stres dengan perkataannya Setelah pertarungan itu, zaman baru telah lahir Dimana Kavalivitate Ship saat ini telah menjadi transportasi yang sering digunakan oleh berbagai negara Dan film pun berakhir guys Sungguh perjalanan cerita yang luar biasa dari Ernesti Seorang reinkarnator dari programmer jenius maniak robot yang dipindahkan ke Isekai dengan robot di dalamnya Oke, jika kalian suka dengan video ini silahkan like dan bantu channel ini menuju ke 10.000 subscriber ya guys ya Biar gue tambah semangat lagi bikin kontennya Sampai jumpa di video alur cerita lain ya guys Adios Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax